Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibio, memenuhi panggilan baris krim Polri terkait SMS kepada Jaksa Yulianto. Hati menegaskan, isi SMS-nya bukan ancaman, tetapi ajakan secara elegan untuk memberantas oknum penegak hukum yang semena-mena dan transaksional. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibio, memenuhi panggilan baris krim Polri hari Jumat. Didampingi kuasa hukumnya, Petman Faris Kutapea, Hati menjalani pemeriksaan selama 9 jam terkait SMS kepada Jaksa Yulianto. Usai pemeriksaan, Hati menegaskan tidak ada niat dan maksud mengancam Jaksa Yulianto. Justru, Hati mengajak untuk membersihkan lembaga pendekang hukum dari segala bentuk penyalahgunaan buah menang. Saya jelaskan bahwa saya tidak pernah punya maksud untuk mengancam. Itu dengan jelas dan degas. Yang kedua, saya juga tidak punya kapasitas. Ya, karena saya tidak punya kekuasaan. Ya, tidak dalam kapasitas bisa mengancam-mengancam. Yang ketiga, saya sampaikan adalah kalimatnya itu umum yang saya sampaikan. Saya menyampaikan salah satu tujuan saya masuk ke dunia politik, antara lain memberantas oknum-oknum yang semena-mena, yang transaksional dan abuse of power. Jadi, ya itu memang sudah sering saya katakan, ya kalau saya keliling daerah, ya saya menyampaikan visi-visi partai, itu sudah biasa saya sampaikan seperti itu. Hati menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai dengan nyurani dan kejujuran terkait kriminalisasi terhadap dirinya. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.